6 2 akhirnya tuh menang juga ya setelah menit-menit awal kebobolan gara-gara Sanchez lo sampe ngamuk-ngamuk di twitter gak tau pilihannya kenapa harus Sanchez pada malam itu yang pada akhirnya diganti di menit 50-60an ya cukup mengecewakan sih performasi Sanchez ini udah lama gak dimainin begitu sekaliganya dimainin bikin bunder bobolan tapi alhamdulillah ya Spurs bisa mengimbangi permainan dari Leicester ya karena kalau gue lihat emang Leicester ini apa namanya menyerang ya cukup menyerang ya mainnya jadi mainnya gak 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 dispensif bener-bener terbuka dan memang gak bisa dipungkiri bahwa si Leicester ini punya punya tengah yang bagus ya terutama si Leicester itu gitu ya sampai akhirnya dia kan cetak gol tuh yang kedua gitu yang gue heran adalah wasitnya ini cukup bikin gue gugondok ya gitu karena berapa kali Spurs dilanggar tapi gak dapet penalti ataupun pelanggaran gitu itu ada sempat ada sentuhan tangan dari pemain Leicester cuma gak di far itu yang rese ya tapi ketika Leicester apa mendapatkan pelanggaran dia langsung kasih far atau langsung kasih peringatan nah itu yang rese gitu selebihnya yang gue takjib adalah bagaimana Son kembali ke top formnya mudah-mudahan sih ini menjadi turning point ya buat Son untuk dia lebih baik lagi di pertandingan berikutnya dia melawan ya melawan Merian jadi mudah-mudahan Son tetap harus bisa konsisten ya karena semalam tuh gol-golnya bagus-bagus dia gol-gol semuanya prosesnya luar biasa terutama yang dari luar kotak penalti ya itu gue salut banget dia bisa ngambil kendangan selengkung itu dan masuk gitu ya itu gue salut banget sih dan ini kebangkitan juga untuk Ben Takur ya dia centak satu gol dan itu membangkitkan percaya diri apa percaya diri yang dia gitu ya selebihnya mungkin tolong ya itu si Royal sering-sering dicadangin kalau bisa nih kalau bisa Spence dimainin buat gantiin dia karena Spence ini potensial banget gitu gue liat untuk gantiin Royal di kanan gitu ya karena gue liat Royal dari ya udah udah sejak lama gue liat memang ya sempet bikin gijitan terus ya up and down lah gitu tapi banyak downnya daripada upnya ya mudah-mudahan ini didengar Konte ya apa namanya saran-sanan gue dari 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 Demans Purs lah gitu ya kan mudah-mudahan Patenham berikutnya melawan Nothing Home Forest ya sebelum melawan apa Meriam nah kita melawan Nothing Home Forest itu salah-salah rabu ya kita coba liat tidur kalau enggak ternyata kita main Sabtu ya main Sabtu Sabtu Oktober di kandangnya Meriam ya Piala Liga ya Piala Liga ya itu di tanggal 10 bulan 11 gitu ya tanggal 10 bulan 11 selama ya jadi kita akan menghadapi Meriam mungkin ada international break abis ini itu udah berapa panggilan timnas untuk beberapa main spurs juga kan Indonesia juga ada FIFA Match Day ya jadi gue rasa memang international break oke semoga spurs lebih baik ya dan gue berharap performa ini tetap dijaga sampai akhir musim ya walaupun memang sebenarnya ada kans juara insyaallah gue pentingas banget cuma jangan lupa banyak tim-tim juga yang yang dulunya dulunya bagus gitu ya kayak Chelsea MU dan Liverpool mereka sedang berjuang untuk naik lagi ke kepala penatas oke tetap jaga kesehatan jangan lupa makan tetap semangat oke dan selalu kaman news first